Pemirsa penelitian Global Energy Monitor menunjukkan bahwa industri batubara global harus kehilangan hampir 1 juta pekerjaan pada 2050. Ratusan tambang batubara yang memperkerjakan banyak tenaga kerja diperkirakan akan ditutup dalam beberapa dekade mendatang karena telah mencapai akhir umur operasional mereka. Negara-negara akan beralih dari batubara ke sumber energi rendah karpon yang lebih bersih. Namun, sebagian besar tambang yang mungkin akan ditutup tidak memiliki perencanaan apapun untuk memperpanjang umur operasi tersebut atau mengelola transisi energi ke ekonomi pasca batubara ke sumber energi rendah karpon yang lebih bersih. Namun, sebagian besar tambang yang mungkin akan ditutup tidak memiliki perencanaan apapun untuk memperpanjang umur operasi tersebut atau mengelola transisi energi ke ekonomi pasca batubara. Manager proyek Global Co-Mind Tracker GEM mengatakan bahwa pemerintah perlu membuat rencana untuk memastikan pekerja tidak menderita akibat transisi energi. GEM meneliti 4.300 proyek tambang betubara aktif dan melibatkan total tenaga kerja hampir 2,7 juta orang. Dari penelitian tersebut, mereka menemukan bahwa lebih dari 400 ribu pekerja, pekerja di tambang yang akan berhenti beroperasi sebelum tahun 2035. Terima kasih telah menonton!